Kerajaan Islam di Nusantara Kali ini kita akan membahas mengenai dua kerajaan yaitu Kerajaan Malaka atau Kesultanan Malaka dan Kesultanan atau Kerajaan Sambedera Pasai Ini adalah peta dari Kesultanan Malaka Wilayahnya berada di sini, pusat wilayahnya Sekarang merupakan bagian dari Malaysia Sedangkan wilayah kekawasan dari Kerajaan Malaka Kebanyakan adalah wilayah-wilayah yang ada di Pulau Sumatera Sumber sejarah mengenai Kesultanan atau Kerajaan Malaka Dapat diketahui dari Kitab Sulalatus Salatin Serta kronik dari Cina yang berasal dari dinasti Ming Juga terdapat laporan mengenai kunjungan dari Laksamana Cengho pada tahun 1409 Masehi Dalam catatan tersebut menggambarkan bagaimana kondisi masyarakat Islam di wilayah Malaka Kerajaan Malaka sendiri merupakan Kerajaan Melayu yang pernah berdiri di daerah Malaka, Malaysia Kerajaan ini didirikan oleh Paramisora, putra dari Raja Sam Andi yang berasal dari Sriwijaya Kemudian, Kerajaan Malaka mencapai punca kejayaannya pada abad 15 Masehi Pada saat didirikan oleh Paramisora, di sana terdapat penduduk asli dari suku laut yang hidup sebagai nelayan di wilayah Malaka Nah, kemudian bersama dengan penduduk asli dari Malaka tersebut, Paramisora dan rombongannya mendirikan sebuah bandar Dan mengubahnya menjadi sebuah kota yang ramai dan menjadi Kerajaan Malaka Raja-raja yang pernah berkuasa di Kerajaan atau Kesultanan Malaka Yang pertama adalah Paramisora, pendirinya yang bergelar Raja Iskandarsyah Yang berkuasa di Malaka tahun 1405-1414 Masehi Kemudian, Paramisora digantikan oleh Megat Iskandarsyah pada tahun 1414-1424 Masehi Nah, pada masa Paramisora atau Raja Iskandarsyah Pernah berkunjung ke Nanjing, wilayah di Tiongkok Dalam rangka meminta pengakuan dari Kekaisaran Tiongkok Kemudian, pada masa Megat Iskandarsyah juga pernah melakukan kunjungan ke wilayah Nanjing, Tiongkok Dan mengabarkan kematian dari ayahnya yaitu Paramisora Penggantinya adalah Sultan Muhammad Syah yang berkuasa tahun 1424-1444 Masehi Kemudian, Sultan Abu Syahid yang berkuasa tahun 1444-1445 Dan Sultan Muzaffar Syah tahun 1446-1459 Nah, pada masa Muzaffar Syah ini, Kerajaan Malaka mulai mengalami masa kemasan yang dilanjutkan hingga masa Sultan Mansyur Syah Pada tahun 1459-1477 Masehi Kemudian, Sultan Alauddin Gerayat Syah pada tahun 1477-1488 Masehi Serta Sultan Mahmud Syah pada tahun 1488-1511 Nah, pada masa Sultan Mahmud Syah ini, Portugis datang ke Malaka dan mengadakan invasi atau penyerangan ke Malaka Sehingga Malaka tunduk di bawah kekuasaan Portugis Letak geografis Kerajaan Malaka Malaka dikenal sebagai pintu gerbang nusantara Letaknya yang strategis menjadikan Malaka menjadi wilayah silang antara Asia Timur dan wilayah Asia Barat Dan ini menjadikan Malaka menjadi kerajaan yang berpengaruh di wilayah tersebut Setelah Malaka menjadi kerajaan Islam, banyak sekali pedagang serta mubalih Yang mampir ke Malaka dan mengadakan perdagangan di wilayah-wilayah bandar Malaka Misalnya Kampar, daerah Minangkabau, Siak, dan Kepulauan Riau Lingga Sistem pemerintahan Malaka Yang pertama atau yang tertinggi adalah Sultan Di bawahnya adalah Patih atau Paduka Sultan Berikutnya adalah Bendahara, Laksamana Di bawahnya Tumenggung, serta Syah Bandar Sistem ekonomi Kerajaan Malaka Kerajaan Malaka menjalin hubungan dagang yang baik dengan Jawa Kemudian Malaka juga menjalin hubungan dengan Pasai Karena mereka saling bertukar komoditi dagang Pedagang-pedagang Pasai banyak yang membawa lada di pasaran Malaka Kemudian Kesultanan Malaka juga menjadi pesat perdagangan internasional Antara wilayah barat dan timur Karena berfungsi sebagai pelabuhan transit atau pelabuhan tempat pertinggahan Berikutnya adalah perkembangan agama Islam di wilayah Malaka Banyak sekali membalik Islam yang datang ke wilayah Malaka Dan mengembangkan agama Islam di kota Malaka Kemudian Malaka menjadi kerajaan yang sangat berpengaruh di wilayah Sumatera dan sekitarnya Keruntuhan Kerajaan Malaka Nah faktor utama penyebab keruntuhan Kerajaan Malaka adalah Kedatangan Portugis di wilayah Malaka Yaitu yang dipimpin oleh Alfonso de Alborcuque atau de Abru pada tahun 1511 Masehi Kemudian hal ini menjadi penyebab utama mundurnya Kerajaan Malaka Karena jalur Selat Malaka tidak lagi digunakan sebagai jalur utama oleh pedagang muslim Karena mereka menghindari untuk berdagang dengan Portugis Karena banyaknya pedagang muslim yang tidak berdagang lagi di Malaka Mengakibatkan berkembangnya, semakin berkembangnya wilayah-wilayah kerajaan lain di Nusantara Misalnya Samudera Pasai, Aceh, dan lain-lain Berikutnya adalah Kerajaan Samudera Pasai Ini adalah peta wilayah kekuasaan Kerajaan Samudera Pasai Saat itu Samudera Pasai menjadi pusat agama Islam di Nusantara Kesetuan Pasai atau Samudera Darussalam atau Samudera Pasai adalah Kerajaan Islam yang terletak di pesisir pantai utara Sumatera Kurang lebih di sekitar kota Loksmawe, Aceh Utara, Provinsi Aceh Nah, Samudera Pasai ini berdiri sekitar abad 13 Masehi Dan terletak di pantai timur Sumatera Samudera Pasai berkembang sebagai kerajaan maritim yang sangat strategis Sumber sejarahnya adalah makam Raja Sultan Malik Aswales Raja yang terkenal dari Pasai Kemudian terdapat koin emas Kesultanan Pasai Serta cerita mengenai Pasai diketahui dari cerita hikayat Raja-Raja Pasai Pendirinya adalah Nizamuddin Al-Kamil Seorang laksamana dari Mesir Tujuannya mendirikan kerajaan Samudera Pasai adalah Untuk menguasai peragangan rempah-rempah terutama Lada di wilayah Nusantara Tepatnya di wilayah Selat Malaka Sil-sila Kerajaan Samudera Pasai Nah, ini adalah raja-raja yang pernah berkuasa di Kerajaan Samudera Pasai Yang pertama atau yang raja pertama yang terkenal adalah Sultan Malik Aswales Kemudian Sultan Malikul Zahir Sultan Muhammad Sultan Ahmad Malikul Zahir Sultan Zainal Abidin Nah, Samudera Pasai mengalami keruntuhan Sejak masa Sultan Zainal Abidin karena adanya serangan dari Kerajaan Karena adanya serangan dari Portugis Pada tahun 1521 Masihi Sistem ekonominya adalah Ekonomi maritim yang berpusat pada perdagangan dan pelayaran Dengan komoditas utama, rempah-rempah, Lada, Sutra, dan Kapur Barus Nah, pada saat itu di bandar-bandar pelabuhan Samudera Pasai banyak sekali ditemukan pedagang-pedagang dari Cina dan India Yang melakukan transaksi perdagangan di pelabuhan Samudera Pasai Hal ini menyebabkan perdagangan di Kerajaan Samudera Pasai semakin ramai Dan semakin mendatangkan keukungan buat kerajaan Kemudian Pada masa Raja Muhammad As-Zahir Samudera Pasai sudah menggunakan mata uang sebagai alat tukar Mata uang ini berupa koin emas yang disebut dinar dan dirham Serta alat tukar yang terbuat dari timah Faktor keruntuhan Kerajaan Samudera Pasai Nah, keruntuhan Kerajaan Samudera Pasai ini mulai terjadi sejak tahun 1521 Masihi Tepatnya ketika Sultan Zainal Abidin yang berkuasa di Samudera Pasai Hal ini disebabkan karena adanya serangan dari Portugis Angkatan Perang Portugis yang lebih kuat berhasil menaklukkan Kerajaan Samudera Pasai pada tahun 1522 Masihi Hal ini menyebabkan Samudera Pasai semakin mengalami kemunduran Dan ini juga dimanfaatkan oleh Raja Aceh Yaitu Sultan Amli Mugayad Shah Untuk mengambil alih Kerajaan Samudera Pasai Nah, sejak tahun 1524 Akhirnya secara resmi Samudera Pasai masuk menjadi wilayah bagian dari Kerajaan Aceh Darussalam Hal ini dibuktikan dengan adanya lonceng Cakradonia dari Samudera Pasai Yang dipindahkan ke wilayah Kerajaan Aceh Darussalam Setelah sekian video pada hari ini Terima kasih sudah menyaksikan Jangan lupa subscribe ya